Seribu pedagang pasar Tumenggungan Kebumen dan pasar Gobong hadiri silaturahmi dan belajar mengelola keuangan usaha bagi pedagang pasar serta pengenalan produk pelayanan SIMIKI dan tabungan lawet PDBPR Kebumen. Acara yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Kebumen melalui bagian perekonomian Seda Kebumen ini berlangsung Rabu 20 Februari 2019 di halaman kantor kas PDBPR Kebumen Kompleks Pasar Tumenggungan Kebumen. Kegiatan menghadirkan pembicara Popi Dian Indira SEMSI AK dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Acara ini dibuka oleh Kepala Bagian Perekonomian Seda Kebumen Seri Mulyani SEMM. Dalam sambutannya, Seri Mulyani menyampaikan bahwa pedagang adalah profesi yang mulia dan penuh tanggung jawab oleh karena itu perlu belajar keuangan agar tidak terjadi kebangkrutan tetapi membawa kemajuan. Dalam pemaparannya, Popi menyampaikan ada delapan prinsip dalam usaha. Di antaranya, dalam berusaha harus memisahkan antara uang sendiri dan uang usaha agar tidak seenaknya sendiri dalam pemakaian. Di dalam usaha juga harus ada perencanaan pemasukan dan pengeluaran dan harus mempunyai target. Selain itu juga harus mencatat semua transaksi. Dan tidak kalah penting adalah putarlah uang secepatnya, tidak lupa untuk menabung, dan juga jangan lupa menyisikan uang untuk pengembangan usaha. Jadi kami mengajak atau mengumpulkan para pedagang sebagai satu orang. Ini berasal dari pedagang di Pasar Tutu Menggungan dan Pasar Gombong dengan maksud agar mereka bisa mengelola keuangan usahanya itu dengan baik agar masih tidak mengalami kebangkrutan. Dan mengajak para pedagang ini untuk Saya ingin menunjukkan kepada Bapak-Ibu sekarang ini, di masa masa sekarang ini, sebenarnya Bapak-Ibu ini sangat dimanjakan oleh tembaga keuangan. Di lembaga keuangan yang legal. Hadir dalam kesempatan tersebut Joko Waluyo, SEMM, PJS, Kabak Kredit dan Pemasaran PD BPR Kebumen dan Mugi Handayani, SE, Kasubak, Perindak, Kop dan UKM pada bagian perekonomian Seda Kebumen. Dalam kesempatan ini juga dikenalkan produk pembiayaan SIMIKI, SIMIKRO KECIL dan tabungan lawet dari PD BPR Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan, Ratih TV memberitakan. Dari Kebumen, Tim Liputan, Ratih TV memberitakan. Dari Kebumen, Tim Liputan, Ratih TV memberitakan. Dari Kebumen, Tim Liputan, Ratih TV memberitakan.